Hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel kali ini Sesuai dengan permintaan teman-teman Di Youtube, di Instagram, skincare routine aku Aku mau share skincare routine aku Yang bener-bener sedikit sekarang Tapi menurutku efektif, sesuai dengan Kebutuhan kulit aku, dan aku merasa Puas dengan hasil skincare Yang aku pakai ini So, kalian pengen tahu apa aja, gimana Dan step by stepnya Please keep on watching Aku excited banget anyway Untuk share ini, karena menurutku Ini gak banyak stepnya Bener-bener simple step aja Dan pastinya, skincare yang aku gunain ini Ngebantu banget kulit aku itu Jauh lebih sehat Gak pernah ada masalah kulit yang Serius, terus juga Bisa kamu lihat ya Dipakein makeupnya Jadi bagus banget Oke, pertama-tama Aku akan ngapus makeup yang aku pakai Ini aku pakai Concealernya Wardah Aku pakai lipsticknya Lalu aku pakai Pomade Alis dari Maybelline Jadi pertama-tama Itu aku double cleansing Pastinya teman-teman Aku wajib double cleansing Karena menurutku Double cleansing ini Ngebantu Kulit aku itu Jauh lebih bersih Dan terhindar dari jerawat Apalagi Aku adalah orang yang sering pakai Makeup Jadi aku butuh double cleansing Jadi pertama Step Skincare aku ini Pakai Cleansing oil Disini aku pakai Cleansing oilnya Senka Tapi untuk Cleansing oil Yang aku rekomendasikan Kamu Untuk kulit berminyak Senka ini oke Gak bikin jerawatan Gak bikin tambah Kayak berminyak Terus juga Gak sampai Yang kering banget Setelah pakai ini Terus juga Aku bisa Ngerekomenasi kamu Pakai Hada labu Cleansing oil Itu bagus banget Aku suka Dia gak ada wanginya Sama sekali Hada labu Pokoknya oke banget Tapi sayangnya Hada labu itu Tutupnya Kurang rapih Kurang rapat Jadi takut Kayak Tumpak mana-mana Kalau yang ini Karena aku pakai Revilan Aku pindahkan ke botol Oke Jadi aku tuang Ke tanganku Secukupnya Segini Secukupnya Terus Aku ambil Oilnya Kesini Lalu aku Luruhin Semua makeup Yang ada di kulit aku Apalagi yang Di bawah mata Karena aku pakai Sesuatu yang berat Di bawah mata aku Oke ini adalah Sabun cuci muka aku Aku pakai Dari Rhalogy Yang ini Rhalogy Skin Barrier Facial Wash For Dry Unsensitive Skin Ini ada kandungan PHA-nya Ada zinc-nya juga Terus juga ada Aloe Vera Extract Jadi ini memang Bagus banget Untuk kamu yang kulitnya Sensitive Karena ada si PHA-nya Terus ada zinc-nya juga Benar-benar halus banget Abis pakai Sabun cuci muka ini Untuk selanjutnya Step yang berikutnya Aku akan pakai Serumnya dari Sunting Ini si serum Berdarah itu Ini Sunting AH BHA Dan PHA Peeling solution Kali ini Aku mau pakai 5 tetes Aja Teman-teman Tuh Kayak darah gitu Nah ini tuh Makanya tuh Kayak masker gitu Teman-teman Pertama Kita lumurin Semua Ke Muka kita Terus Biarin 15 menit Abis itu Bilas Nah ini tuh Nggak ada rasa Cekat-cekitnya Teman-teman Makanya aku Suka banget Sama si Something serum ini Karena bener-bener Gentle di kulit aku Nggak ada rasa Kayak cekat-cekit Atau apapun itu Very good Teman-teman Aku udah selesai Bilas Pakai si Peeling solutionnya Dari Something Udah bilas Dan aku ngerasa Kulit aku tuh Kayak bener-bener Kinclong banget Kalau abis pakai ini tuh Si serumnya Something Setelah itu Aku Nggak akan pernah lupa Untuk pakai Moisturizer Karena Kalau aku pakai Si peeling solutionnya AHBH itu Kulit aku akan kering Jadinya harus pakai Moisturizer Yang lumayan Agak tebal Kayak gini Terus apply aja Oke Udah selesai So itu dia tadi Rangkaian skincare Routine malam aku Bener-bener Sedikit Nggak terlalu banyak Seperti dulu Kala Nah menurutku Sekarang Skincare aku Itu lebih apa ya Lebih efektif gitu Tidak berlayer-layer Tapi ya Emang sesuai Dengan kebutuhan Kulit aku Oke segitu aja Dulu ya teman-teman Semoga ini Ngejawab Pertanyaan teman-teman Tentang skincare rutin aku Jangan lupa like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Oke ini adalah Sabun cuci muka aku Dari Airhalogy Skin barrier facial wash Ini harganya Sekitar Rp79.000 Kamu bisa beli Di store-nya Atau kliniknya Airha Tanpa resep dokter Jadi memang Sudah dijual secara bebas Gitu Ini mengandung Bahan-bahan yang bagus Yaitu ada PHA-nya Sama ada Ceramide-nya Jadi bener-bener Enak banget dipakainya Terus juga Skincare yang ini Atau facial wash Yang si Airhalogy ini Menurutku itu Gak bikin kulit aku Kering banget Setelah pakainya Jadi enak banget Nyaman banget Dipakainya Dan dia membersihkan Kulit aku Secara Maksimal Gitu teman-teman Jadi Very good Untuk yang kedua Aku pakai Something Stepnya Ini adalah AHBH-PHA Peeling solution Yang aku udah bilang Peeling solution ini Cukup Gentle di kulit aku Tapi untuk sekarang ini Aku gak berani Pakai dia Itu overnight Aku harus Ngebilas Kalau misalkan Pakainya Aku harus bilas Biar Kulit aku Gak tambah Kering Ini Bagus banget Juga Untuk Membersihkan Pori-pori Jadi pori-poriku Tuh bersih banget Terus teksturnya Halus banget Kalau pakai ini I love it So much Step yang terakhir Kalau udah pakai Peeling solution Something Wajib pakai Mouserizer Ini dari Rhaloji Juga Teman-teman Yang Skin barrier Fetch Mouserizer For dry And sensitive skin Nah ini juga Ada PHA Karena PHA Itu bagus Untuk Sensitive Ya teman-teman Oke Sekian dulu Video aku Teman-teman Jangan lupa Untuk like Video ini Kalau video ini Bermanfaat Untuk kamu Dan juga Jangan lupa Untuk subscribe Untuk mengikuti Konten Youtube aku Tentang makeup Skincare Dan lain-lain Terima kasih Atas supportnya Selama ini Aku akan Terus Bikin konten Yang insyaallah Bermanfaat Untuk teman-teman Oke See you Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.